Pendaftaran Lota MBK IPB 2022 sudah dibuka Kira-kira gimana ya alung pendaftarannya? Langsung aja kita bahas di video kali ini Anyway, GMP Media lagi buka paket tryout UTMBK IPB Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi Pembahasan video dan juga kelas online Nah, mulai dari 25 ribu kalian bisa langsung daftar di sini Kalau kamu mau ikut UTMBK IPB Yuk, kembali di GMP Media Selamat Sebelum keintinya, kakak mau ngingetin lagi Kalau GMP Media lagi ada tryout Mulai dari 15 ribu kalian bisa ikutin 3 kali tryout Dapet prediksi kelosan dan juga cara-cara gampang buat ngejain soalnya Jadi, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GMP Media Channel Kali ini aku mau bagiin informasi terupdate Tentang jalur seleksi mandiri lagi nih ya Mungkin buat temen-temen yang udah mulai cari-cari tahu gitu ya Mau mandiri ke PTN mana, mau lewat jalur yang seperti apa Nah, kali ini aku mau share informasi dari IPB University atau dari Institut Pertanian Bogor Tentang seleksi mandirinya yaitu UTMBK IPB atau ujian tulis berbasis komputer untuk masuk IPB Nah, kalian bisa langsung masuk ke website-nya aja Itu ada di admisi.ipb.ac.id Terus nanti disini ada dua pilihan kan Ada sarjana dan juga ada vokasi nih buat IPB ya Kalau untuk temen-temen yang dari Scientech khususnya ya Itu bisa ikut yang jalur S1 Karena kalau S1 atau sarjana ini khusus untuk temen-temen IPA aja ya Tapi kalau yang sekolah vokasi ini bisa dari temen-temen yang SMK Yang Scientech ataupun yang Sosum gitu ya Nah, sekarang kita lihat aja disini Ini kan udah ada nih ya menunya ya Temen-temen tinggal buka misalnya ke sarjana dulu nih disini ya Terus disini temen-temen bisa lihat jalur masuknya nih yang reguler ya Terus disini ada SMIPB UTMBK Program Sarjana Tinggal di klik aja Ini adalah seleksi masuk IPB SMIPB Program Sarjana Oke, ini ya kita baca dulu Jadi disini IPB itu ada beberapa jalur seleksi mandiri Salah satunya adalah seleksi masuk IPB SMIPB namanya ya Dan SMIPB atau UTMBK ini diselenggarakan mulai tahun 2019 Awalnya nih ya SMIPB ini atau UTMBKnya hanya sekedar tes tulis aja temen-temen Gak ada tuh jalur untuk skor UTMBK ya Tapi mulai tahun 2020 karena COVID dia membuka juga jalur skor UTMBK Jadi buat temen-temen yang udah ikutan SBM nanti terus skor UTMBKnya masih mencukupi gitu ya Ikutan SBM terus mungkin SBMnya gak lolos Atau mungkin maunya ke IPB lewat skor UTMBK itu bisa gitu ya kalau sekarang Untuk TMBK 2022 sekarang dia masih pakai sistem atau metode daring online ya Jadi dari rumah masing-masing gitu Nah disini kita lihat ya ada buat yang kelas internasional ada juga buat reguler sebenarnya ya Nah kita tinggal klik ke bawah aja Ini ada tentang materi dari SMIPBnya sendiri ya Jadi untuk ujian tulisnya itu materinya ini agak beda sama materi-materi yang temen-temen udah pernah lihat di UTMBK mungkin ya Materi yang diujikan di SMIPB atau UTMBK itu adalah tes kemampuan skolastik ya atau semacam TPS Cuman TPSnya itu bersifat HOTS atau Higher Order Thinking Skills Jadi TPSnya ini bener-bener yang butuh kecepatan untuk berpikir, bernalar, berlogika gitu ya temen-temennya Jadi bukan cuman kayak yang ya kayak TPS yang temen-temen kira cuman baca soal doang gitu Enggak tapi ada nalarnya juga dan tingkat kesulitannya bisa dibilang ini berbeda jauh gitu ya dari UTMBK apalagi ya Nah ini jumlah soalnya ada 25 soal waktu pengerjaannya 60 menit 25 soal dalam 60 menit berarti satu soalnya itu bisa ya 2 menit lah ya 2 menit lebih lah ya gitu Oke terus sistem penilaiannya ada soal pilihan ganda ada PG Kalau benar itu 100, kalau salah minus 25, kalau kosong 0 Ini jadi ada sistem minus ya temen-temen Tapi untuk soal isian singkat kalau benar 100, kalau salah atau kosong dia 0 ya Oke kalau untuk yang kelas internasional dia dilaksanakan dalam bahasa Inggris Oke terus nanti karena dia online jadi temen-temen harus ada beberapa perangkat yang di install gitu ya di PC atau di laptop Nah ini, ini temen-temen bisa baca di sini ya Jadi minimal pakai Windows 7 atau pakai Mac ya Ada Google Chrome atau Firefoxnya gitu lah ya Oke nah ini juga ada handphone ternyata ya yang mampu menangkap gambar atau video Serta sudah terinstall aplikasi Telegram untuk keperluan ya Jadi nanti kalau nggak salah temen-temen itu bakal masuk ke grup Telegram gitu kalau ikutan UTMBK IPB ya Nah terus kita lihat persyaratannya apa aja Nah ini, untuk yang sarjana ya ini ya temen-temen ya Pesertanya itu adalah lulusan SMA, MA atau SMK Ini bisa dari tahun 2020, 2021, 2022 Jadi terbuka banget untuk yang gap year ya Terus ini peserta untuk jalur ujian tulis online berasal dari SMA, MA, IPA dan SMK Jurusan SMK yang bisa ikutan di sini adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, kimia, tata boga atau gizi, informatika, farmasi, grafik, pengelahan hasil, TKJ, RPL, mesin dan juga elektro Ini yang bisa ikutan di sini ya jurusan SMKnya Jadi ini cuma bisa buat anak yang basisnya IPA ya temen-temen ya Terus kalau misalkan temen-temen ikutan skor UTBK Jalur skor UTBK untuk S1 Ini harus berasal juga dari SMA, MA, SMK Berbagai jurusan bisa Asalkan skor UTBKnya Itu harus Scientech di tahun 2022 Jadi buat temen-temen yang mau pakai jalur skor Misalnya anak IPS nih Boleh tapi anak IPS yang ikutan Scientech di UTBKnya Jadi skor UTBKnya itu skor Scientech gitu ya temen-temen ya Kalau IPC di sini sebenarnya nggak tertulis ya Mungkin temen-temen bisa ditanyakan lagi ke CP-nya untuk jalur mandirnya IPB Apakah bisa kalau IPC gitu ya Kan kalau IPC tetap ada nilai Scientech gitu ya Cuma di sini nggak tertulis nih kalau di yang sarjana ya Tapi kalau nanti di vokasi itu dia tertulis biasanya ya Coba kita lihat dulu ya Peserta harus sehat jaswani dan rohani Pendaftaran dilakukan di sini Pendaftaran.admisi.ipb.ac.id Nanti menunya itu kayak gini nih temen-temen Nah ini ya Jadi nah ini kan ada nih Belum punya akun Silahkan klik di sini Nanti temen-temen klik aja Nanti ya daftar dulu daftar akun seperti biasa Abis gitu nanti tinggal dipilih seleksinya itu Mau seleksi apa Terus kita lihat lagi di sini Peserta SMIPB atau UTMBK Harus memilih satu atau dua produk yang ditawarkan Maksimal dua berarti ya Oke Tapi temen-temen diperkenankan memilih pilihan ketiga Yaitu pilihan IPB Dimana apabila peserta tidak diterima di pilihan satu dan pilihan dua Maka bersedia dipilihkan oleh IPB selama nilainya memenuhi peserta Jadi gini temen-temen Di UTMBK IPB itu temen-temen nanti disuruh untuk mengisi dua pilihan produk ya kan Temen-temen isi tuh ya pilihan satu sama pilihan dua Terus di bawahnya biasanya tuh ada kayak semacam Pernyataan gitu apakah temen-temen itu bersedia untuk di taruh di pilihan tiga IPB Biasanya kalau kalian bersedia itu kayak di checklist gitu Nah nanti jurusannya kalau temen-temen checklist disitu bisa jadi tuh ya random Sesuai dari rekomendasi IPB selama nilai kalian cukup gitu lah Kalau misalnya kalian pilihkan satunya tekpang IPB Pilihan duanya SKH misalkan Dua-duanya ternyata gak cukup nih nilai kalian Tapi nilai kalian tuh cukup untuk kekehutanan Nah nanti sama IPB direkomendasikan untuk masuk kekehutanan gitu loh Kalau misalkan temen-temen disini bersedia untuk dipilihkan di pilihan ketiga gitu ya Tapi kalau misalkan gak bersedia ya gak apa-apa juga gak usah diisi juga gitu ya Terus peserta SM UTBK Internasional itu dalam bahasa Inggris seperti biasa ya Bisa temen-temen cek disini nih tinggal di klik aja Biaya pendaftarannya untuk yang tes tulis atau ujian tulis yang online ya itu 500 ribu Tapi kalau untuk yang skor UTBK Seyentek tadi itu 300 ribu Bisa lewat bank-bank tertera disini Nanti temen-temen klik aja disini ada tata cara bayar ya Ini kalau kita klik Nah ini nanti temen-temen bisa per banknya lah bisa dilihat disini ya Uang pendaftaran itu tidak dapat ditarik kembali Dan calon mahasiswa baru dianggap resmi sebagai mahasiswa Jika sudah melakukan registrasi online dan membayar KT Oke Terus kita lihat disini ada tanggal penting Nah ini ya Pendaftarannya baik yang skor UTBK atau punya ujian ini sama temen-temen Dari 11 April ya udah dibuka tuh 2022 jam 3 WIB Sampai 25 Juni 2022 jam 12 siang WIB ya oke Nah pembayaran uangnya untuk pendaftaran juga sama di tanggal segitu Cuman 25 Juninya nih sampai jam 4 sore ya untuk pembayaran Melengkapi biodata dari tanggal tersebut sama sampai 25 Juninya 2359 ya Melengkapi biodata ini biasanya di yang tadi di website yang temen-temen harus bikin akun itu ya Nah ini untuk UTMBK skor UTBK pengumumannya itu tanggal 11 Juli ya Tanggal 11 Juli diumumkan registrasi ulang pendaftaran ulangnya itu 11 sampai 15 Juli Dan pembayaran UKTnya 25 sampai 29 Juli Kalau untuk yang ujian nanti temen-temen ada semacam praujian Kayak simulasi untuk ujian itu tanggal 27 sampai 2 Juli Terus ujiannya tanggal 3 Juli ya Dan pengumumannya sama 11 Juli juga ya Registrasi online dan pembayaran UKT diinfokan selanjutnya Terus kita lihat ini ada frequently questionnya X question Nah kemarin juga ada yang nanya Kak kalau misalnya UTMBK bisa nggak sih kita pakai KIP kuliah? Jawabannya bisa disini ya Bisa tapi memang kuatannya itu terbatas Karena kalau KIP atau kalau bukan kita bilangnya bidik misi gitu ya Itu terbatas di jalur mandiri Mereka lebih memprioritaskan di SNM dan juga SBM Tapi ya tetap masih ada kuatannya Jadi tetap bisa ya temen-temen ya Cuman kalau temen-temen yang pakai KIP di UTMBK Itu harus diganti dulu sinkronisasi di KIP kuliahnya ke jalur mandiri Sedangkan sinkronisasi untuk jalur mandiri itu baru bisa tanggal 1 Juni Jadi kalau misalnya temen-temen mau daftar KIP di UTMBK IPB Itu harus tunggu 1 Juni dulu untuk sinkronisasi si akunnya gitu ya Karena kan takutnya nih takutnya temen-temen sekarang lagi sinkronisasi akun KIP untuk SBM kan Nanti kalau misalnya temen-temen ganti ke mandiri takutnya ada kesalahan data dan lain-lain gitu Jadi baiknya sih ditunggu aja nanti ya 1 Juni atau mungkin setelah pengumuman SBM PTN Tapi itu agak mepet ya kalau misalkan yang UTMBK kan pengumumannya 23 Juni Sedangkan ini ditutup 25 Juni agak terlalu mepet sih ya Tapi ya balik lagi ke kalian aja gitu ya Terus apakah ada uang pangkal namanya juga jalur mandiri ya Jadi ini ada uang pangkal ya sudah ditetapkan namanya ada BPIF atau biaya pengembangan institusi dan fasilitas Ini tergantung dari jurusannya Temen-temen bisa cari lagi ya searching lagi untuk uang pangkal di berbagai jurusan disini ya Bisa ada kok disini ya di website yang sama Temen-temen tinggal klik aja Nah terus kalau saya jurusan bukan IPA Nah tadi ya misalnya IPS atau bahasa apakah bisa ikut UTMBK bisa asalkan memiliki skor UTMBK sayante gitu ya temen-temen ya Oke Jadi kalau yang buat IPS atau bahasa ya ini gak bisa ikutan ujian Kalau ujian itu harus dari SMA, MA, IPA Kalau untuk ujian Tapi kalau yang skor ya kalau yang skor temen-temen IPS bisa atau bahasa bisa Asal skor UTMBKnya itu rumpun sayante gitu aja ya Oke Nah terus apakah saya bisa mengajukan beasiswa jika diterima di IPB Misalnya sekarang belum nih belum mengurusin ke IP kuliah gitu ya Bisa Beasiswa bisa diajukan setelah semester 3 atau tingkat 2 serta memenuhi kriterianya gitu ya Jadi temen-temen bisa cari untuk beasiswanya ketika temen-temen udah masuk di IPB Oke ini kalau ini ada teknis ya Oke itu ya temen-temen ya Jadi silahkan temen-temen mulai mendaftar gitu Ini untuk yang saja Nah kalau untuk yang vokasi sebenarnya mirip ya mirip cuman beda di tanggal aja Nah ini untuk yang vokasi nih Vokasi ini D3 ya kalau di IPB ya Oke kita lihat materinya masih sama Ya tuh untuk penilaiannya juga masih sama Cuman bedanya ini untuk pro di D3 aja gitu ya Ini juga masih sama alatnya Nah kita lihat persyaratannya nih agak sedikit beda Jadi kalau misalkan untuk yang vokasi ini bisa dari semua SMA, MA, SMK, jurusan apapun Mau IPA, mau IPS, mau bahasa SMKnya juga disini jurusannya bebas ya Untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 Jadi gap year juga bisa ya Oke Terus peserta harus sehat Dan tadi pendaftarannya masih sama website-nya Nah disini kalian dikasih kesempatan untuk memilih 3 pro di Ya kalau yang tadi itu kan ada kayak pilihan ketiga ya Dari IPB ya kan Kalau disini 3 pro di nya itu bener-bener dari kalian Jadi kalian milih sendiri 3 pro di nya itu mau apa gitu ya Pendaftarannya biayanya Rp400.000 untuk yang ujian Untuk yang skor itu Rp300.000 Terus siswa membeli pilihan pendaftaran oke masih sama banknya Nah ini Peserta yang mengikuti UTBK 2021 Baik Scientech, SOSUM, ataupun IPC campuran ya Bisa mendaftar SMIPB UTMBK menggunakan skor UTBK Sesuai persyaratan dari program studi Oke karena ini berdasarkan program studi Jadi teman-teman bisa cek dulu ya Pro di D3 atau vokasi IPB itu ada apa aja Biasanya tuh ada syaratnya misalnya nih Kayak jurusan komunikasi gitu ya Komunikasi itu bisa untuk IPA, IPS, bahasa ataupun jurusan yang lainnya Tapi kalau misalkan yang veteriner itu kan kayak FKH gitu ya Nah itu biasanya khusus untuk anak IPA aja Jadi ada beberapa jurusan yang bisa nih teman-teman dari IPS ya Atau dari selain IPA, tapi ada juga jurusan yang harus IPA Nah itu disesuaikan teman-teman ya Nanti untuk skor UTBKnya juga rumpunnya teman-teman cek lagi Kemudian nah ini kalau misalnya bingung Ini ada linknya sebenernya Udah tinggal kalian klik aja Nah ini yang tadi aku maksud ya Nih kayak gini Syarat jurusan IPA, IPS, jurusan SMK yang relevan Berarti bisa kan Tapi kalau misalkan kita lihat ya Nah ini para medik veteriner, FKH Ini SMU, MA, IPA Atau SMKnya ini doang yang bisa Syarat khususnya tidak ada Oke Jadi kalau anak IPS gak bisa nih ngambil para medik veteriner Ataupun teman-teman yang skor UTBKnya Itu sosum Gak bisa kalian daftar ke sini Gak bisa ya Gitu ya teman-teman ya Seperti itu Uang pendaftaran sama tidak bisa ditarik Dan untuk registrasi online dan UKT itu juga masih sama Tanggalnya, nah tanggalnya itu Untuk pendaftarannya ini agak lebih lama Dari 11 April Sama sih pembukaannya Cuman penutupannya 12 Juli Ya Jam 12 siang juga Oke Terus Uang pendaftarannya masih sama Melengkapi biadanya juga di 12 Juli Nah untuk SMIPB yang skor UTBK Ya Kalian itu pengumumannya nanti 21 Juli Dan registrasinya 21-23 Juli Untuk yang ujian Tesnya 17 Juli Nah beda kan Kalau tadi kan Di tanggal 3 Juli Kalau yang D3 nih 17 Juli Pengumumannya 21 Registrasinya juga 21-23 Dan UKTnya 25-29 Oke Itu ya Frequently X-nya Oh kapan dimasukkan ke grup Telegram Biasanya teman-teman akan dikirimkan link grup 7 hari sebelum ujian Lewat email Ini sebenarnya D3 sama S1 sama sih Biasanya ya UTMBK untuk bidik misi yang fokasi juga masih bisa Cuma kalau yang ini pelamar bidik misi diberikan pada saat sudah diterima di sekolah vokasi IPB Jadi teman-teman itu biasanya seleksi si SMIPBnya dulu baru nanti ada seleksi lanjutan untuk bidik misi atau si KIP kuliahnya sebenarnya gitu ya Ada uang pangkal juga sama ya Nah untuk jurusannya dilihat jurusannya sesuai tadi Dan bisa mengajukan basisnya jika diterima di IPB itu bisa juga ya Oke Itu ya teman-teman ya Jadi masih sama aja Cuma tadi untuk persyaratan sama tanggal ada beberapa yang berbeda Terus kalau misalkan ada yang nanya Kak boleh gak aku ikutan semuanya Misalnya skor UTBK S1 Skor UTBK D3 Terus ujian yang S1 Ujian yang D3 Boleh aja Eh kan ini ujiannya juga gak bentrok ya Jadi boleh banget teman-teman ikutin tuh 4-4nya gitu ya Cuma kan untuk uang pendaftarnya gak bisa ditarik kembali gitu ya Tapi kalau misalkan teman-teman yang dapet KIP kuliah Mungkin uang pendaftarannya itu bisa jadi gratis Tapi kalau misalkan teman-teman telat daftarnya ya nanti uang pendaftarnya tetap bayar gitu ya Oke Itu aja teman-teman Jadi ya seputar SMIPB untuk sarjana dan juga vokasi Kalau misalkan teman-teman tertarik langsung aja daftar Dan nih Ini terakhir nih ya Kan ini materinya agak beda sama UTBK Kalau misalkan teman-teman cari gitu ya di media sosial Ini lumayan susah untuk mencari soal-soal yang sering keluar Nah terus gimana kak cara belajarnya Jadi GAP Media lagi buka paket tryout juga Untuk UTMBK IPB ya Sekarang lagi buka yang gelombang pertama untuk yang sarjana Tapi kalau misalkan teman-teman yang sokasi mau ikutan juga Sama aja sebenarnya materinya ya Nah teman-teman bisa langsung aja daftar di sini Nah itu benefitnya banyak banget sebenarnya ya Mulai dari Rp25.000 untuk paket tryoutnya Kalau misalkan teman-teman yang pernah ikutan paket tryout kita di UTBK Nah ini juga agak mirip-mirip lah ya Jadi kita banyak promosinya nih ya Rp25.000 aja untuk tryout Terus kalau misalkan teman-teman mau ikut kelas yang lainnya Itu ada dari harga Rp375.000 untuk 5 kali pertemuan Ya ini lumayan lama loh teman-teman ya Karena aku kasih tau aja ya Untuk soal UTMBK itu tingkat keseritannya lumayan tinggi Atau misalnya kalau teman-teman pengen belajar ya bisa juga pantangin video kita ya Karena kita juga bakal upload pembahasan-pembahasan soal UTMBK IPB Oke itu aja teman-teman untuk video kali ini Semoga bermanfaat And see you in the next video Ciao